Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tan Dianta MBS Kristen Sejati Alkitabia Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah penuh hikmat Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Bapak-Ibu Saudara Kita membahas sebuah tema begini Yesus hanya jalan Apakah Yesus itu hanya jalan ke surga Ada orang yang sangat marah katanya Ada orang mengatakan Yesus kan cuma jalan Itu menggina Yesus itu Pak ATD Lah pertanyaan saya Anda merasa tidak nyaman Karena ada orang lain mengatakan Yesus hanya jalan ke surga Pertanyaanku Anda sendiri menyembah Yesus enggak? Enggak Pak Lagi itu kok Kuar-kuar Saya sebagai penyembah Yesus Tersinggung enggak Kalau ada orang ngomong Yesus kan hanya jalan menuju surga Enggak tersinggung saya Kenapa enggak tersinggung? Kan pikiran mereka tumpul Dia terkena kutuk Tip 2 Korintus 3 ayat 14 Lah mereka membaca Alkitab enggak ngerti Sudah pasti Karena kan dia enggak percaya Yesus Jadi selubungnya enggak dibuka Apakah Yesus itu hanya jalan ke surga Yuhanes 14 ayat 6 Ya Apa itu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Jadi Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Yesus itu jalan iya Kebenaran iya Hidup kekal iya Jadi kalau Anda mau sampai ke surga Harus percaya Yesus itu loh maksudnya Maksudnya jalan itu begitu ya Anda Anda mau ke surga Anda bisa ke surga Harus percaya Yesus Kebenaran Yesus itu adalah kebenaran Ya Kemudian Firmanmu juga adalah kebenaran Yuhanes 17 ayat 17 ya Kemudian Hidup Hidup itu hidup kekal Ya Hidup yang dimaksud hidup kekal ya Itu lawannya itu mati kekal Begitu ya Jadi secara-secara Saya ingin menjelaskan bahwa Jalan keselamatan itu dari dulu gak berubah Tetap saja Nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan Itulah tiket surga Ini supaya mudah ya Saya menyampaikannya tiket surga Jadi Yesus adalah jalan maksudnya Dengan kita percaya Yesus Nama kita tertulis di dalam kehidupan Kita punya jaminan atau tiket surga Itu maksudnya jalan ya Pak Lah kalau Yesus jalan ke surga Terus Yang di surga siapa Pak? Yang di surga Yesus Kami gak nangkep Pak Sudah tahu Kan pikiranmu tumpul Karena terkena 2 Korintus 3 ayat 14 Selubung itu belum dibuka Sama-sama membaca Alkitab Sama-sama membaca Yohanes 14 ayat 6 Pikiranmu tumpul Sebab kamu tidak menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Nilu Kristen sejati Alkitabiah Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Makanya Celing Pikiran dibuka mengerti kitab suci Sebab yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci Hanya Yesus Clear? Jadi kita gak usah marah Kalau ada orang dari luar Yesus mengatakan Yesus kan cuma jalan Ya oke Jadi di surga ada siapa Pak? Ada Yesus Tok Gak ada yang lain Dari dulu Yesus itu Allah Dari dulu Ya Bukan dari kemarin Pak Jadi Yesus menjadi Allah itu Bukan dari kemarin Bukan dari besok Bukan lusa Bukan tahun 33 Masa Dari sebelum segala abad Sebelum sesuatu ada kehidupan di Jagat Raya ini Yesus sudah Allah Dan nama Allah itu sudah Yesus Ya Jangan Anda menjadi bingung Masa Allah punya nama katanya Yesus itu kan nama manusia Bukan nama Allah Itulah Anda terkena kutuk 2 Korintus 3 ayat 14 Pikiranmu tumpul HTD itu tenang-tenang aja Kalau ada dari luar sana Atau dari manapun juga Dari Tritunggal ya Dari protestan Dari katolik Yang Yang ngetes-ngetes Ngetes HTD Pakai ayat Saya itu tenang-tenang aja Ya Kenapa tenang-tenang aja Anda terkena kutuk 2 Korintus 3 ayat 14 Mustahil pikiranmu dibuka Mustahil Jadi aku tenang-tenang aja Pasti mampet gitu Pasti tumpul pikiranmu Termasuk hanya soal Yesus adalah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Jalan maksudnya adalah Dengan iman Percaya kepada Yesus Nama kita tertulis Dalam kita Kehidupan Kita punya Apa Tiket surga Itu bahasa saya Tiket surga ya Untuk mempermudah Kalau saya Saya memakai kata-kata Yang lebih rumit Saya tahu Pikiranmu gak nyampe Kitab kehidupan kok Bisa bikin masuk surga Kan pikiranmu gak nyampe Saya memakai istilah Tiket surga Masih gak nyampe juga Ya Ya Itu maksudnya Yesus adalah jalan Terus Sekarang Waktu Yesus mengatakan Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Waktu itu Yesus jadi manusia Waktu itu Jadi sekarang Yesus ada di mana Di surga Masih berlakukah Apakah itu jalan dan kebenaran Dan hidup Ya berlaku dong Yang dimaksud jalan adalah Iman dan percaya Di baptis Itu baca itu Markus 16 ayat 16 Baca itu 2 Timotius 3 ayat 15 Iman itu hanya pada Yesus Kristus Iman kepada yang lain Gak laku Iman kepada Bapak Gak laku Iman kepada Tritunggal Gak laku Tak kasih tahu Ya Sebagai orang Kristen itu Harus memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu 1 Petrus 4 ayat 16 Jadi Allahnya orang Kristen itu Punya nama Yesus Kristus Ya Yang tidak mau Atau yang menolak Allahnya orang Kristen itu Namanya Yesus Kristus Anda tidak termasuk Kriteria Orang Kristen Di Alkitab Kamu disebut Nasrani Kisah 24 Ayat 5 Di samping itu Sebutan Anda adalah Yang suka Ngaku Kristen Kuar-kuar melulu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tapi menolak Yesus Allah Di Alkitab Kamu disebut Kristen Kambing Terkutuk Ya Matius 25 Ayat 41 Clear? Jadi apakah Yesus itu Hanya jalan Menuju Surga Yesus itu adalah Allah Ya Untuk bisa sampai surga Harus Percaya Dalam Nama Yesus Kristus Itu maksudnya Jalan Kebenaran Ya Seluruh kebenaran itu Firman itu adalah Yesus Makanya Alkitab itu Dari kejadian sampai wahyu Cerita soal siapa? Soal Yesus Bukan yang lain Ya Kejadian sampai wahyu itu Beritanya Yesus Terus Anda yang tidak paham Kita sudah tahu Anda terkena Apa itu? Kutukan dari Saya menyebutnya Kutukan ya 2 Korintus Di Kayan 14 Hidup Hidup artinya Hidup kekal Di surga Padat singkat dan clear Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Himbuan saya Yuk jadi orang Kristen Yuk Kristen sejati Alkitabia Simple banget kok Allah itu Yesus Kristus Nggak usah muter-muter Allah Teritunggal Nanti Anda Pecas Sendahe Anda yang Teritunggal itu Pecas Sendahe Karena muter-muter Muter-muter luar biasa Simple aja yuk Alkitabia Kristen sejati Alkitabia Gabung dengan kami Gereja Alkitab Allah Esa Segera nanti setelah ini Kita pembentukan Cabang-cabang Di daerah-daerah Yuk gabung ya Ikut baptisan Setiap hari minggu Di Cibubur Jakarta Juga di cabang-cabang yang lainnya Ya Ikut sekolah Alkitab Biar pinter Kayak begini ya Kita ada banyak opsi Anda yang tidak mampu Ngomong aja Pak kami Tidak mampu pak Anda yang mampu ya Mensubsidi yang Tidak mampu Begitu caranya Ya Haleluya Amin